Permanen Iran untuk PBB menyatakan serangan Iran terhadap Israel dapat dianggap selesai. Namun, bila Israel melakukan kesalahan lagi, Iran akan merespon lebih keras. Serangan gabungan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat tanpa awak dari Iran memicu peringatan serangan udara di seluruh Israel pada hari Minggu pagi. Penduduk setempat melaporkan beberapa pengeboman terdengar. Beberapa hari terakhir, Israel dalam keadaan siaga tinggi menyusul ancaman Iran membalas pembunuhan tujuh perwira Iran di gedung konsulernya di Damascus, Suriah pada awal April yang menurut Iran dilakukan Israel. Melalui platform media sosial X pada hari Minggu, misi Permanen Iran untuk PBB menyatakan serangan Iran terhadap Israel dapat dianggap selesai. Misi Permanen tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 51 piagam PBB yang berkaitan dengan pertahanan yang sah. Pihak Iran menyatakan, jika Israel melakukan kesalahan lagi, maka respons Iran akan lebih keras lagi. Iran juga memperingatkan Amerika untuk tidak terlibat dalam konflik ini. Sementara itu, Saudara, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengonfirmasi pihaknya telah meluncurkan puluhan rudal dan pesawat tak berawak ke Israel dan berhasil mencapai target. Tindakan ini sebagai bentuk balasan sekaligus hukuman atas serangan Israel baru-baru ini terhadap kedutaan besar Iran di Suriah. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan, serangan tersebut didasarkan pada pasal 51 piagam PBB. Iran menekankan, pihaknya akan tegas mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan nasionalnya. Beberapa jam setelah Iran meluncurkan ratusan pesawat tak berawak dan rudal, Kepala Militer Israel, Lieutenant General Herzi Halevi, mengumpulkan para pemimpin militer Israel Sabtu pagi waktu setempat di kantor pemerintahan di Tel Aviv, yang juga menjadi tempat berdirinya Lembaga Keamanan Israel. Jurubicara Militer Israel mengatakan, Iran menembakkan sejumlah pesawat tak berawak, rudal jelajah dan rudal balistik, di mana sebagian besar dicegat di luar perbatasan Israel. Surah Iran menekan sejumlah pesawat tak berawak, selamat menikmati selamat menikmati